Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Pada video kali ini saya akan menjelaskan Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar Pada video saya Yaitu tentang cara penggunaan Discus ya seperti ini Oke nah Ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom komentar Kebetulan sudah saya jawab semua Namun disini saya akan menjelaskan Secara detail tentang Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut Menggunakan alat discus ini ya Untuk ibu hamil dan menyusui itu bagaimana? Nah untuk ibu hamil dan menyusui sebenarnya Ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa Untuk sediaan dalam bentuk discus ini Tergantung kandungannya ya Kandungannya apa ya Kalau di pasaran yang kita kenal itu adalah Stratif Discus Itu dia memiliki resiko C Atau indeks keamanan C ya Nah jadi Resiko C sendiri sebenarnya ini ada efek samping pada Janin hewan percobaan Tapi belum ada Studi pada manusiannya Jadi Studinya itu baru pada hewan Dia ada efek Pada janinnya Tapi belum ada Studi pada manusia Jadi Berdasarkan literatur Dia masih masuk dalam kategori resiko C Nah Saya sarankan untuk penggunaannya Tetap harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter Jadi Agar Lebih optimal Terus kemudian pemilihan terapinya juga lebih tepat ya Jadi tidak boleh asal-asalan Tetap harus Kita konsultasi terlebih dahulu ke dokter Apabila memang dari dokter menyelankan Penggunaan ini ya gak masalah Karena dokter mungkin sudah bisa menilai Ini resikonya lebih kecil daripada manfaatnya Manfaatnya lebih besar ya Daripada resikonya Jadi gak masalah Tapi kalau misalnya Resikonya Manfaatnya terlihat lebih sedikit Daripada resikonya Ya otomatis Tidak akan digunakan Sertid atau turbohener ini sebagai Terapi utamanya Seperti itu Nah Kemudian untuk ibu menyusui Itu belum ada hasil ya Untuk ibu menyusui Belum ada literatur Atau hasil yang menyatakan bahwa Keamanannya Seperti apa Karena memang belum ada penelitiannya Tapi memang bisa diberikan sepanjang Manfaatnya lebih besar daripada resikonya Itu seperti itu Jadi Tetap ya Kembali lagi Ke awal tadi Yaitu ketika kita penggunaan Alat ini Baik ibu menyusui Atau ibu hamil Harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter Itu seperti itu Oke Apakah bisa membatalkan puasa Tidak ya Tidak masalah Ketika kita sudah berpuasa Kita menggunakan inhaler Atau alat hisap ini Tidak masalah Boleh Karena tidak akan membatalkan puasa Karena obat ini Masuknya tidak ke kerongkongan kita Atau ke saluran pencernaan kita Tapi obat ini Masuknya ke dalam paru-paru kita Walaupun kita lewat mulut Tapi tetap obat ini Akan masuk ke dalam paru-paru kita Jadi masih bisa aman Kita gunakan saat kita puasa Kemudian Untuk kadaluarsa Nah ini ada pertanyaan terkait kadaluarsa Kira-kira berapa lama sih Setelah obat itu digunakan Atau selalu dibuka Nah untuk kadaluarsa obat sendiri Ini kurang lebih sekitar 1 bulan Setelah dibuka dari foilnya Jadi Kalau kita lihat kemasannya Itu ada Pasti ada plastik ini ya Ada Aluminium foilnya ya Nah itu Setelah kita buka dari aluminium foil itu Dia berasa berlakunya Kurang lebih sekitar 1 bulan Nah makanya Alat ini penggunaannya rutin setiap hari Selama 1 bulan ya Cuma kalau misalnya ada 1 bulan Apakah masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan Cuma efeknya tidak optimal Nah efeknya pasti akan berkurang Tapi masih bisa digunakan Cuma Saya sarankan Untuk penggunaannya Memang rutin setiap hari Karena memang Untuk penggunaannya sendiri Memang rutin ya Setiap hari Kecuali dari dokter Ada instruksi khusus Untuk penggunaannya Bila perlu Nah itu Beda cerita Kita tetap sesuai dengan Apa namanya Instruksi dari dokter ya Cuma Untuk beberapa literatur Menyarankan Untuk penggunaannya Yaitu 1 bulan Setelah dibuka dari foilnya Itu seperti itu Baik Mungkin itu saja Yang dapat saya jelaskan Terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang masuk dalam kolom komentar saya Sudah saya bahas di komentar Nah ini saya bahas langsung Supaya teman-teman bisa lebih memahami Bisa lebih paham Untuk cara penggunaan Discus Terima kasih Semoga bermanfaat Tetap jaga protokol kesehatan Jangan lupa Tetap Cuci tangan Pakai masker Kemudian jaga jarak ya Hindari berkelumun Sama yang paling penting adalah Tetap lancin berdoa Kepada Allah SWT Agar kita terhindar Dari COVID-19 ini Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Bilal Tafiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax